Pertandingan dah nyam-nyam kita pada malam ini Di mana pada malam ini kita akan menyaksikan 10 orang peserta yang akan berhentap ke pertandingan akhir nanti Di mana pada malam ini kita akan memilih Seramai 5 orang peserta yang layak ataupun yang berjaya Ke pertandingan akhir pada 23 Disember ini Jadi tentu berbatuan sebelum kita memulakan Pertandingan seluruh hari ini Di sini saya ingin mengumumkan kepada semua Perkenaan hadiah yang akan dibawa pulang oleh pemenang-pemenang Bagi pertandingan umum-umum-umum Tandasan Tersun Dan anda semua mungkin sudah maklumnya sebelum ini Kerana saya percaya sebelum ini ramai orang-orang yang sudah berada di sini Yang sudah menyaksikan salingan awal seringkat pada malam ini Tetapi saya ingin mengumumkan sekali lagi Hadiah-hadiah yang bakal dibawa oleh pemenang-pemenang kita pada 23 Disember Nanti Di mana tempat kelima akan menerima Uang tunai sebanyak 200 ringgit Piala dan juga sijil penyertaan Tempat keempat akan menerima uang tunai sebanyak 400 ringgit Piala dan sijil penyertaan Nah jiman akan menerima uang tunai sebanyak 800 ringgit Piala dan sijil penyertaan Nah jaman akan menerima uang tunai sebanyak 1.200 ringgit Piala dan sijil penyertaan Nah jaman akan menerima uang tunai sebanyak 2.000 ringgit pialak yang tidak sijil jadi itulah bukan main-main orang sebab bilang bukan calang-calang sebab yang penting peserta pun mengancawan-calang oke selain daripada itu peserta juga akan ada ujian popular dan untuk ujian popular ini saya rasa kalau semua tahu juga kan sekiranya Anda memberi satu set minuman di Mai sulap ini Anda akan mendapatkan satu kupon untuk mengundi penyanyi kebanyakan Anda dan yang paling istimewa pula ujian ini tidak tertunggu kepada peserta akhir saja peserta yang tidak memasuki pertandingan akhir pun layak mendapat ujian popular yang akan mendapat hadiah sunyak RM 300 ringgit sekiranya dan dia peserta itu banyak oke jadi kepada peserta yang mungkin tidak layak ke peringatan akhir boleh juga datang di maizla beli minuman banyak-banyak ambil kupon banyak-banyak boleh lah urdi jadi pada akhir nanti akan mendapatkan hadiah sunyak RM 300 ringgit oke unik banget banyak oke selain itu kita ada penjualan tikit bertua ya masih lagi sedang berjalan dan tikit bertua kita ini berharga RM 20 ringgit dan saya rasa anda semua semuanya maklum hadiah-hadiah bagi tikit bertua ini hadiah utama akan menerima uang tunai sebanyak seribu ringgit dan begitu juga dengan hadiah kedua 800 ringgit hadiah ketiga 600 ringgit hadiah keempat 400 ringgit hadiah kelima 200 ringgit dan hadiah ke enam hingga hadiah ke sepuluh akan menerima uang tunai sebenarnya 50 ringgit serta 20 sanggup hati berupa helper jadi jangan ragu-ragu karena meskipun yang berada di depan baiklah saya rasa anda semua semaklukkan perkenaan hadiah tikit bertua dan juga utian poti lagi darah jadi selepas ini jangan lupa berjumpa dengan guru sekian kita yang berada di depan astalah rakan-rakan yang berpakaian baju merah oke biar orang layakkan in charge untuk mudah popular dikit berdua kita oke dan kita punya pertandingan suara pada malam ini ada boleh saksikan live facebook di mana sudah itu ada selamat tinagas facebook di ceketama siga online jadi untuk bawa kawan yang mungkin tidak berkesempatan datang di myslub pada malam ini sila teks rakan-rakan buka buka fb sehingga online boleh lihat online kita punya pertandingan sepap ke akhir kan baiklah saya rasa saya boleh baca hapsud sebelum saya memanggil peserta 10 orang peserta yang akan berhentap sudah menjadi adat kebiasaan pertandingan semestinya ada juri yang akan menghadiri pertandingan lainnya jadi pada malam ini siapakah juri-juri yang bijak sekarang akan menghadiri pertandingan kita dan saya kira-kira sudah bersedia saya ingin berjalan dan juri kita yang pertama beliau merupakan seorang penyanyi dan kompos lagu pernah mengikuti bengkel pengadilan Sugandoy Peringkat Negeri Sabah Anjuran KBCA pernah mengikuti bengkel pengadilan choir dan musik anjuran jabatan kebudayaan pernah mengikuti kelas piano di Yamaha Music School dan juga merupakan seorang pemilik studio rakaman MIDI record di Putatan dan pengalaman beliau dalam bidang pengadilan sering dijemput mengadili pertandingannya dan Sugandoy daerah sekitar negeri Sabah jadi dia yang saya maklum masukkan ini kita berikan bukan kepada Julius Lusa dia composer jadi kepada peserta akhir pertandingan kita pada malam ini saya telah dimalukan sebelum tadi selepas saja anda menjadi peserta akhir untuk pertandingan ini anda secara otomatiknya akan menjadi ahli HKM dan akan diberi satu lagu CD daripada MIDI studio jadi sangat-sangat betul lah bukan tidak dapat mengenang hadiah tapi jadi artis rakaman pula oke juri kita yang kedua merupakan ketua juri kita berawalan ini merupakan seorang penyanyi dan komposer selaku memperoleh sijil klasifikasi dan penyilihan lagu dari RTM Ketina Balu tahun 2014 penerimaan anugerah lagu popular KBCA 2017 menerusi lagu binasakan Tudomi siaran dalam bahasa kadasan dan naik johan anugerah johan lagu popular buah show KBCA 2019 kategori lagu kadasan menerusi lagu binasakan Tidak Matas Sabat dan juga menjadi pemenang lirik terbaik anugerah johan lagu popular buah show KBCA 2019 kategori lagu kadasan melalui lagu binasakan Tidak Matas Sabat dan kalau saya tidak silap yang dinyanyikan oleh Kionera jadi beliau berpedalaman dalam bidang penampilan yang sering dijemput mengadili pertandingan nyanyian termasuklah mengadili pertandingan subah rekabatan peringkat daerah sekitar negeri Sabah dan pernah mengadili pertandingan akhir carta lagu popular kadasan dalam carta Sabah BFM musim pertama tahun 2006 musim ketiga tahun 2009 hingga 2010 dan musim keempat tahun 2011 dan 2012 anjuran ATM Kota Kinapalu jadi beliau yang saya masukkan kita berikan keburu kepada Cosmas C dan saya rasa saya agak peserta-peserta 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 peserta kita sudah pun bersedia jadi tanpa saya akan menjemput peserta kita yang pertama keburu keburu si as